Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Penistaan atau penodaan agama berulang kali terjadi Pada dasarnya masalah ini sudah sejak lama ada Tidak hanya berkaitan dengan Islam tetapi terjadi juga di agama-agama lainnya Bagaimana Islam menanggapi persoalan ini dan apa sanksinya bagi para penista agama itu Berikut ini penjelasannya Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman وَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْزَءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَهُمْ حَتَّى يَفُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ جَمِعُ الْمُنَافِكِينَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَهَدْنَ مَا جَمِيعًا Yang artinya dan sesungguhnya telah dia turunkan kepadamu di dalam kitab ini bahwa apabila kamu dengar ayat-ayat Allah diingkari dan dicemohkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka mulai masuk dalam percakapan lainnya. Jika kamu duduk sesungguhnya kamu ketika itu serupa dengan mereka, sesungguhnya Allah akan menghimpunkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya dalam jahannam. Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوذُونَ فِي آيَتِنَا فَعَرِذْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوذُ فِي حَدِيفٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنَسْيَدْنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَى الزِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Yang artinya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang sedang sibuk mempercakapkan dengan mengejek ayat-ayat kami, maka menghindarlah dari mereka hingga mereka mempercakapkan hal-hal lain. Dan jika syaitan menyebabkan engkau lupa, maka setelah ingat, janganlah engkau duduk bersama orang-orang aniaya. Berdasarkan kedua ayat di atas, apabila kita mendapatkan atau mengetahui adanya hujatan atau pelecehan terhadap agama, maka yang harus kita lakukan adalah menghindarinya atau meninggalkannya. Dalam ayat-ayat di atas, tidak ada perintah untuk menghukum secara fisik, semisal kurungan ataupun rajam bagi para pelaku penista agama. Juga tidak ditemukan sepenggal ayat pun dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa hujatan adalah kejahatan yang dapat dihukum oleh manusia. Dan yang berhak menghukum mereka adalah Allah SWT sendiri disediakan bagi mereka neraka jahannam. Lebih lanjut, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Yang artinya, dan janganlah kamu mencacimaki apa yang mereka suruh dalam doa-doa mereka selain dari Allah. Supaya mereka jangan mencacimaki Allah karena permusuhan, tanpa pengetahuan. Demikianlah kami tampakkan indah kepada tiap-tiap umat amalan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Berdasarkan ayat di atas, umat Islam dilarang menghujat atau mencacimaki Tuhan berhala atau dewa-dewa sembahan agama lain. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tindakan balasan mereka dalam bentuk hujatan terhadap Allah atau Islam. Dalam Al-Quran terdapat contoh pelecehan atau hujatan yang dilakukan oleh umat Yahudi terhadap Siti Maryam. Mereka telah menghujat Maryam sebagai wanita yang tidak suci dan putranya sebagai anak haram dan juga mati terkutuk di tiang salib. Al-Quran membantah tuduhan-tuduhan itu. Yang artinya dan juga disebabkan keingkaran mereka dan ucapan mereka terhadap Maryam berupa tuduhan palsu yang sangat besar. Kata-kata buhtana nazima, tuduhan palsu yang sangat besar, menggambarkan celaan yang amat keras terhadap umat Yahudi. Namun ajaibnya tidak ada perintah untuk memberikan hukuman fisik atau membalas hujatan mereka. Kemudian umat Nasrani pun dicela karena menghujat Allah dengan menyatakan bahwa Allah beranak melalui seorang perempuan. Hujatan tersebut sangat luar biasa. Namun tetap tidak ada ancaman hukuman fisik mengenai hal ini dan tidak juga ada pendelegasian kewenangan kepada manusia manapun untuk menghukum hujatan terhadap Allah. Mereka tidak memiliki ilmu mengenainya dan tidak pula nenek moyang mereka. Alangkah dahsyatnya bahaya perkataan yang keluar dari mulut mereka, mereka tidak ucapkan selain busta belaka. Dalam Islam, salah satu yang sangat sensitif adalah pelecehan atau hujatan terhadap Rasulullah SAW. Penghinaan terhadap Rasulullah SAW pernah terjadi di masa Rasulullah SAW sendiri, yaitu yang dilakukan oleh rajanya orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin S.A.W. Demikian seriusnya hujatan itu sehingga Al-Quran pun menyebutkannya. Yang artinya, mereka berkata, jika kita kembali ke Madinah, tentulah orang yang paling mulia akan mengeluarkan orang yang paling hina dari situ. Padahal kemuliaan hakiki itu kepunyaan Allah dan Rasulnya dan orang-orang mu'min. Akan tetapi, orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Peristiwa pelecehan itu terjadi ketika Rasulullah dan pasukan Islam dalam perjalanan pulang dari suatu ekspedisi. Abdullah bin Ubay menyatakan di hadapan orang banyak bahwa begitu mereka tiba kembali di Madinah, orang yang mulia, yaitu dirinya akan mengusir orang yang paling hina dari Madinah. Yang ia maksudkan adalah Rasulullah SAW. Semua orang pada waktu itu memahami cemohan itu ditujukan kepada Rasulullah. Tentu saja para sahabat sangat marah darah mereka mendidih sehingga jika diizinkan, pastilah Abdullah bin Ubay mereka rajam dengan pedang. Amarah orang sedemikian tingginya bahkan putra Abdullah bin Ubay yang muhlis menghadap Rasulullah, meminta izin guna membunuh bapaknya dengan tangannya sendiri. Putranya itu mengemukakan alasan bahwa jika orang lain yang membunuh bapaknya, ia khawatir akan membalas dendam terhadap pelaku tersebut. Sepanjang sejarahnya, bangsa Arab terbiasa melakukan balas dendam atas ejekan yang dilontarkan pada mereka atau keluarganya tanpa melihat besar kecilnya cemohan itu. Namun Rasulullah SAW tidak mengabulkan permintaannya dan juga tidak memperkenankan yang lainnya untuk menghukum si munafik Abdullah bin Ubay tersebut dengan cara apapun. Tidak ada hukuman apapun terhadap Abdullah bin Ubay sampai akhir hayatnya, ketika ia kemudian meninggal secara wajar betapa terkejutnya orang-orang ketika Rasulullah memberikan baju beliau sendiri kepada putra Abdullah untuk digunakan sebagai kafan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Rasulullah mengimami sholat jenazah yang bersangkutan. Tindakan beliau tersebut sangat mengalutkan pikiran para sahabat yang tidak dapat memaafkan kelakuan Abdullah tersebut. Namun itulah yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada hukuman apapun bagi orang yang menghina dan melecehkan agama. Dari orang yang di atas dapat disimpulkan, Pertama, dalam Islam tidak ada hukuman apapun di dunia bagi pelaku penghinaan atau pelecehan terhadap agama atau simbol-simbol agama. Dan Islam tidak memberikan hak atau kewenangan kepada siapapun untuk memberikan hukuman kepada para penghujat itu. Allah yang berhak membalas kejahatan mereka. Kedua, dilarang membalas pelecehan atau penghinaan tersebut karena hal itu akan menimbulkan reaksi balasan terhadap Islam. Dan yang ketiga, sebagai bentuk reaksi atas pelecehan atau penghinaan itu, Al-Quran menganjurkan untuk meninggalkannya atau dengan kata lain memboykot perbuatan jahatnya itu. Jika konteksnya saat ini, maraknya pelecehan atau penodaan agama di media sosial, maka yang bisa dilakukan adalah mendeletenya atau memblok atau repot. Dan jika mampu silahkan berikan penjelasan. Allahuakbar. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.